Selamat siang Sekarang kita akan coba diskusi, reaksi yang banyak juga disumpai yaitu reaksi redox ya Dari namanya sudah-sudah tahu, ini adalah reaksi reduksi oksidasi Dan terjadi, harus berpasangan, tidak pernah ada reaksi reduksi baja atau oksidasi gelia Jadi kalau sering kita dapat logam misalnya dengan cara meredusi suatu gigi logam Maksudnya tentu saja ada yang digunakan untuk meredusi logam, eh biotogam tadi Pasti bahan yang dipakai untuk meredusi lagi dalam eksilasi Jadi selalu itu seperti itu, reaksi redox itu terjadi lepasangan Ada yang terreduksi pasti ada yang meredusi, tidak pernah terjadi separuh sebut Jadi kita coba sekarang akan membuat, seperti yang saya kasih tahu di awal kuliah kita ini Jadi kita selalu mencoba menggambarkan atau membayangkan apa yang terjadi dalam skala mikro Nah kalau ada skema seperti ini, coba saya tuliskan reaksi redoxnya Pak Oke ya, jadi kita lihat kanan-kiri sama ya jawabannya Jadi ini secara skematik, kalau ada logam Mg direaksikan dengan larutan ZnCl2 Seperti surat teman sudah seleskan itu Maka Zn-nya akan mengendap, ion Mg-nya akan teroksidasi menjadi ion Mg Jadi kalau ada logam terlarut itu pasti sudah menjadi ion-nya Tidak ada logam dalam atom logamnya terlarut Kalau dalam atom logam bebasnya Mg-nya saja Tidak ada gelang oxidasi, gelang oxidasi nya 0 Oke coba satu lagi nih Jadi ini lebih cepat sekarang ya Soalnya ini O Harusnya merahnya ini O ya Ini Lupa ganti tadi Harusnya, itu yang merah kok Tidak ada hijau juga disitu ya Baik ya, jadi itu Sudah pernah lihat reaksi ini? Mungkin natrium ya Sudah yang didemokan oleh buruk Natrium perlu dimasukkan ke air Jatuhkan ke air Terlalu langsung nyala api Pernah kan lihat ya? Sudah pernah Ada yang belum? Nanti kembang-kembang kita kasih lihat lah Kalau ada yang belum Jadi, oke Ini contoh-contoh reaksi redox Apa? Kelihatan Mungkin kalau kita mau lengkapi seperti yang tertulis di kedua ini Mg-nya ini padat Logam ya Ini dalam bentuk larutan Dalam air Larutan dalam air Mengendap pada Ya Nah Ini adalah contoh-contoh reaksi redox Ya Suatu logam Misalnya logam alkali yang terkenal sekali kan Bereaksi dengan air Menghasilkan basahnya Ditambah ke simblogin Ini reaksi yang lain lagi Ini sering disebut pendesakan logam lain Ya Magnesium itu bisa mendesak Zn Dari larutannya seolah-olah ya Karena dia mengendapkan Zn Ya Jadi itu Apa? Beberapa contoh reaksi redox Nah Singkat kata nanti kita detailnya akan bahas lagi Reaksi redox di waktu kita membahas elektropinya Tapi kita penting untuk saat ini Melihat juga ya Beberapa reaksi redox penting yang sering kita jumpai Nah Dalam kaitan ini Redox itu didefinisikan sebagai perubahan gelan oksidasi kan Kalau reduksi gelan oksidasinya seperti apa? Berkurang 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 Kalau oksidasi Berkurang oksidasi Nah Oleh karena itu kita perlu Tahu Aturan Bagaimana kita menentukan gelan oksidasi Ya Nah Ada aturan yang memang disepakati orang-orang Supaya tidak Setiap orang bikin aturan sendiri-sendiri Ya dibuat aturan Bersama Ya Disepakati oleh orang Hierarki Cara menentukan gelan oksidasi itu pakai aturan itu Yang semuanya itu barangkali Ya logis aja Kita lihat disitu Akurannya juga mudah tinggal Karena beberapa juga sudah-sudah ingat Ya Jadi misalnya pertama gelan oksidasi itu Kalau dijumlahkan Nah Harus sama dengan muatan molekul Ion Atau Rumus Kalau suatu rumus ion Oke Jadi kalau molekul tentu saja biasanya nol kan Jadi gelan oksidasi dalam suatu molekul Muatannya harus nol Kalau ada unsur bebas Misalnya seperti tadi Mg Gelan oksidasi nya nol Unsur bebas yang lain contohnya apa misalnya S8 Ini kan susur S1 H2 CR2 Dan seterusnya Ya Itu gelan oksidasi nya otomatis Nol Ya Ion logam golongan 1, 2, dan 13 13 itu golongan boron, aluminium, dan seterusnya Ya Ya 12 kan itu Kalau sistem periodik yang pakai aturan baru ufac itu Golongan nya Biasanya ada yang sebut 3A Ya Tapi itu tampaknya kita sebut golongan 13 Ya Itu bilangan oksidasi nya plus 1, plus 2, plus 3 Aturannya begitu Ya Kita ikuti saja H Bilangan oksidasi nya plus 1 F Minus 1 Oksigen Bilangan oksidasi nya minus 2 Ya Dan seterusnya Bilangan oksidasi golongan 17, minus 1 16, minus 2 15, minus 1 Nah Ini namanya hirarki Maka aturan ini harus diikuti dari atas ke bawah Oke Yang lebih atas lebih menang Ya Jadi misalnya Kalau ada H2O Mana yang harus kita tentukan dulu H H H di atas O Berarti H plus 1 Ya Karena ini plus 1 kali 2 O nya Kebetulan Cocok dengan aturan Tapi kalau ada misalnya H Nah boleh Sudah sudah Ingat H2O2 Ya Ini sudah plus 1 Ya Jadi ini total plus 2 Jadi O2 nya itu harus 2 minus Ya Gak cocok dengan aturan itu sebetulnya Harusnya kalau ada 2 O kan 4 minus Ya Tapi karena hirarki nya itu adalah H itu sudah KB plus 1 dan Y yang 6 Y yang 6 Ya Contoh yang lain misalnya SO2 Ya Apa yang pertama kita tentukan Oh Ya Ini minus 2 Minus 4 Berarti kan S nya Plus 4 Tidak cocok sebetulnya S itu kan di aturan nomor 7 harusnya Dibuang Tapi ya hirarki itu tadi Hirarki nya harus juga Ya Jadi mungkin yang harus diingat itu hirarki yang nomor Berapa? 3, 4, 5 itu kan Yang harus diingat Yang sisanya kan Sudah-sudah 3, 4, 5 itu hirarki nya mungkin sudah Atau Logam dulu Kemudian H, E Kemudian O, C, G Yang sisanya kan sudah Dan sudah pakai aturan hirarki Oke Harus Oke ya Nah Tadi sudah kita kenal beberapa reaksi redox Yang umum Ya Nah ini kita kenalkan juga Asam Asam itu sering Beberapa asam juga bisa Menjadi oksidator Ya Nah ini mungkin Perlu ada beberapa ingat Beberapa asam itu bisa menjadi oksidator Tapi beberapa yang tidak Misalnya HCl HCl itu tidak pernah Bisa Menjadi Reaksi redoxin Tidak oksidator Tapi H2SO4 Kalau pekat Panas Bisa Asam Asam organik Misalnya asam cuka Asam laktat Itu biasanya bukan oksidator Ya Nah ini kenal juga baik lah ya Ingat beberapa Mana yang asam itu bisa mengoksidasi Mana yang tidak Karena dalam beberapa hal itu kan ada Ya ini ada datanya di buku Tapi ada beberapa hal itu kalau saya ingat Bukan cepat gitu ya Bukan seberapa kampus Jadi Empat kos gitu kan Tidak tiap hari harus diikutin peta Terus seperti itu Atau misalnya sama orang tuanya nanya Pak Bapak itu namanya siapa Lama-lama orang tuanya kesel juga Setiap hari nanya Kan apa dengan sendirinya Setiap hari ketemu Setiap hari tahu Oke Nah Dalam banyak hal nanti Sekali itu akan diberi seperti ini Ya Misalnya itu Kalau asam nitrat Itu bisa Menjadi oksidator Nah Nah kemudian Sudah cuma dikasih tahu Kalau pekat Reaksinya itu Asam nitrat menjadi NO2 Sudah harus bisa melengkapi sendiri Ini satu ketampilan juga Kalau sudah diberi Kerangka seperti itu Sudah harus bisa melengkapi Kalau asam nitrat menjadi NO2 Itu kira-kira Setengah reaksinya seperti apa Ya Nah setengah reaksi maksudnya apa Oksidasi atau reduksi itu Kalau asam nitrat menjadi NO2 Kalau dia oksidator Dia mengalami oksidasi atau reduksi Jadi Kayaknya reduksi reaksinya ya Oke Jadi A NO3 Menjadi Kerangkanya ini Sudah-sudah diberitahu Kerangkanya NO2 Gimana menyitarakan reaksi reduksi? Ini bukan reaksi reduksi Pernah Setengah reduksi Kalau sudah kurang H Apa yang sudah ratukan? Tambah H Tambah H Ya Ada berapa H yang sudah perlu tambahkan? Satu 2 Ya kan? Sekarang Oksigennya kurang ya Di mana? Di kanan Oh barangkali ini tadi kita lihat oksigennya dulu ya Oksigennya Kalau oksigen kurang saya tambah? 2 O Sudah Sudah Oksigen Sudah Sekarang Hnya ya Malah di sebelah kiri sekarang yang kurang H kan? Di sebelah kanan ada 2 Semua atom sekarang sudah setara? Sudah Tambah ada N-nya 1 O-nya ada 3 H-nya ada 2 Sudah kan? Setara kan? Sudah Apa sekarang yang tidak setara? 2 muatan, di sebelah kiri ada plus 1 di sebelah kanan netral jadi ini harus dinetralkan nah di setengah reaksi boleh ada elektron tapi kalau di reaksi setara seperti itu tidak boleh lagi ada elektron kan di setengah reaksi boleh sudah punya elektron, ini setengah reaksi nah coba jadi sekarang kerjaan saudara ini sekarang coba diterapkan tadi cara kita menyetarakan itu kalau saudara punya setengah reaksi dengan kerangka seperti ini kalau encer asam nitrat itu berubahnya jadi NO ya A2SO4 bisa berubah menjadi A2S kalau bereaksi dengan pereduksi kuat atau berubah jadi SO2 nah coba sudah buat setengah reaksi dari 3 kerangka jadi kita lihat kita double check lah ya yang asam nitrat menjadi NO ya di sebelah kiri saya punya 4A sebelah kanan 4A Oksigennya saya punya 3 sebelah kanan 3 N nya 1 kemudian muatan di sebelah kiri 3 plus tadinya tambah 3 elektron 0 sebelah kanan 0 ya A2SO4 kalau jadi SO2 saya punya S1 S1 H nya ada berapa di sebelah kiri nih? 4 saya punya 4 4 Oksigennya 4 4 ya jadi sudah setara semua muatannya disetakan dengan 2 elektron boleh nah disana juga H2SO4 punya di H2S ini saya punya H nya di sebelah kiri 8 10 10 ya Oksigennya 4 4 S nya 1 1 oke muatannya di sebelah kiri tadinya 8 plus tambah 8 elektron oke kalau saya tanya reaksi yang pertama itu ANO3 menjadi NO2 bilan oksidasinya litrogir berubah berapa banyak? 1 1 kalau nya 1 dari mana? cepat juga elektron yang diterima 1 pasti tidak berubah bilan oksidasi 5 kalau mau sudah cek boleh juga ya ini granosidasi nya berapa? 5 plus 5 kalau pakai aturan tadi plus 5 kan granosidasi nya disini plus 4 jadi berubah 1 lah ya ya tapi kalau disini ini dari plus 5 menjadi 2 jadi 2 jadi berubah 3 dan kelihatan dari jumlah elektron yang diterima ya oke ketampilan selanjutnya setelah sudah yakin bisa menyetarakan setengah reaksi itu tentu saja di reaksi total juga sudah harus bisa oke nah kadang-kadang menyetarakan reaksi reduksi itu tidak sesederhana reaksi asam basah ya oleh karena itu pakai ada satu metode yang disarankan atau algoritma yang disarankan yang sebagian sudah kita lakukan tadi di setengah reaksi ya tapi kita akan ambil contoh lah ya ini ini reaksi berlangsung dalam suasana basah ya jadi ini reaksi kerangka reaksi redox dalam suasana basah ya ya nah caranya saya sarankan sudah mungkin kalau ada yang sudah hafal oh dalam suasana basah kurang hal tambahin apa kurang hal tambahin apa kurang hal tambahin apa tapi saya sarankan sudah selesai kan sama seperti dalam suasana asam dulu nanti baru belakangan bahasanya ya saya akan coba dengan cara begitu ya kita coba sama-sama dengan cara ini dan disarankan untuk pakai istilahnya metode setengah reaksi tadi ya setengah reaksi jadi kita coba setengah reaksi reduksi apa yang mengalami reduksi di reaksi di ini MnO4 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 daunnya reduksi dari mana ya kira-kira bilang oksidasi di sini plus 7 tuh menjadi di sebelah kanan ini plus 4 kalau saya selesaikan dalam suasana asam itu caranya gimana saya tambah A2O di ruas kanan ya saya selesaikan dalam suasana asam berapa A2O saya perlu? 2 jadi di sebelah kiri saya perlu 4 plus muatannya? 3 elektron ya karena tadi plus 7 menjadi plus 4 3 elektron oke semuanya cocok kayaknya ya pasti setengah oksidasinya C2O4 menjadi CO2 apa yang saya lakukan? saya tambah 2O di sebelah kanan lagi 2O OCnya saya kali 2 dulu ya sengaja saya sederhana untuk jadi gitu sudah? selesai kan? oksigennya selesai kan? perlu saya tambah 2O H plus? gak usah gak usah repot-repot sudah selesai hanya sekarang muatannya saja jadi ditambah jadi kalau sederhana perlu tambah 2O H plus ya gak usah repot-repot nah di kanan eh di atas 3 elektron disini 2 elektron harus saling meniadakan yang diserahkan harus sama dengan yang diperima dalam reaksi reduksi ya jadi ini sudah kalikan 3 kan biasanya nah kemudian saya jumlahkan nah ingat ini belum selesai nanti karena masih dalam suasana asam ya ini kita kerjakan dulu 2 MnO MnO sekarang H plusnya ada 8 ya tidak ada yang bisa meniadakan jadi saya tulis dulu 8 H plus oh ditambah 3 C2 O 4 2 minus jadi 2 MnO 2 4 ya 4 H2O 6 ya nah ini kalau dalam suasana asam kalau dalam suasana basah maka sudah netralkan dengan 8 O A minus 8 O A ya jadi ini apa? 2 MnO 4 minus 8 H2O 4 H2O di sekanan ya 4 H2O 8 O A minus eh O A minusnya tadi H2O ya 4 H2O oh ya plus 3 C2O A minus jadi 2 MnO2 4 H2O eh betul ya? udah dihilangin ya tadi 8 O A minus plus ya gitu jadi disarankan tapi sudah terserah ada pertanyaan? oke oke kita punya waktu untuk praktis atau latihan 1-2 problem menyetarakan reaksi sekarang ya tadi setengah reaksi sekarang reaksi yang terserah terserah yang terserah yang terserah yang sebelah kiri itu coba dulu oh dalam suasana asam itu sorry tadi saya lupa tuliskan ini satu lagi dalam suasana asam itu Terserah kah yuk terserah nela achsen terserah terserah m coba sekarang nih NH3 gini hanya 2 hanya 8 ya soalnya 2 muatannya 4 eh 2 udah betul kan setelah reaksi sebetul setuju setuju ya ini dijadikan 4 ya totalnya ini pokoknya ingat di reaksi setara totalnya jangan muncul elektron lagi harus jumlah elektron yang dilepas sama kalau kalau dalam kasus apa dia bisa mungkin gak hanya di di aturan keempat bisa kalau kamu misalnya NH3 NH3 kan sudah di buruk di hidriga NH3 suasana asam itu basah kamu atau gak masalah gak masalah ini ini diselesaikan dalam suasana asam ya kan terus setelah dijumlahkan asamnya habis ya jadi gak masalah mustinya betul ini ya oke ya jadi bisa ya kalau ada yang masih problem ada yang masih merasa kurang lancar hati ya banyak problem di agak ya harus begitu sudah tahu sendiri kurangnya dan harus bisa benahi sendiri baik nah ini juga mestinya sudah ingat ya logam-logam itu macam-macam juga reaksinya reaksi reduksinya ini beberapa ya mestinya sudah ingat ya yang sudah ingat sekarang-sekarang misalnya oh emas perak itu kan logam mulia ya tidak bereaksi dengan asam tidak bereaksi dengan air kan logam-logam mulia ya jadi ini direct volta kan istilahnya kalau sudah pernah bicara atau sudah pernah belajar ya tapi sebetulnya ya baguslah dilihat tapi ini kan datanya apa ya data potensial reduksi yang sudah pernah lihat ini sebenarnya lengkapnya data potensial reduksi dari logam-logam ya tapi kalau ingat beberapa tapi kan kelasnya juga sudah ingat ya kalau logam-logam mulia itu memang tidak beraksi dengan asam tidak beraksi dengan asam logam-logam alkali alkali karena sudah beraksi dengan asam ya kan dan yang tengah itu beraksi dengan asam tadi contohnya sama-sama kita lihat kan reaksi dengan air reaksi dengan busam kalau dalam SIPA ada yang BK itu KB, K, 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 K ya tergantung versinya ini kalau mau sudah tambahin lagi tapi kira-kira kan kelasnya yang penting ya logam mulia paling bawah yang paling tidak reaktif dan logam-logam alkali yang sangat reaktif di atas dan tengahnya ya di atas perat misalnya beraksi di oksigen jadi apa kalau perat Ag ditambah oksigen menjadi Ag O kenapa bilangan oksidasi Ag itu biasanya 1 berarti Ag plus 2 biasanya menjadi Ag 2 O itu kan biasanya bilangan oksidasi dan seterusnya sudah bisa lihat kalau bisa hafal semuanya baik tapi kalau kalian tidak yang tadi itu kelas besarnya program mulia kelakuannya seperti apa program alkali alkali tanah periwakannya seperti apa baik ya nah sekarang kita terapkan lah ini kemarin ini sudah ini sebetulnya reaksi asam basah yang digunakan disini jadi saya akan skip tapi saya akan ambilkan beberapa problem yang terkait walaupun ya masih di ekspor dalam bentuk mentahnya ya selama ini oke nah ini yang mulai dari redox yang kita pakai oke oke ya jadi ini ada problem suatu biji besi itu kandungan biji besinya itu dalam bentuk Fe2 ke 3 jadi besinya itu terlalu menjadi Fe2 ke 3 biji kan belum jadi logam ya kan masih dalam bentuk nah sekian gram itu dilarutkan dalam asam ini maksudnya mau meneliti berapa persen jadi ini di lab bagaimana sudah meneliti kandungan besi dalam suatu biji oke besinya semua direduksi menjadi Fe2 plus dengan dilarutkan tadi kemudian larutannya di asamkan dan dititrasi dengan sekian mililiter kml 4 apa itu tujuannya di asamkan beda itu kalau dalam suasana asam yang basah reaksi beda ya kita tadi lihat ada reaksi itu dalam suasana asam basah bisa berbeda ini memberikan suasana aja asam itu kemudian buat suasana asam reaksinya akhirnya Fe2 plusnya menjadi Fe3 plus kml 4 minus mn 4 minusnya menjadi mn 2 plus ya nah coba kita selesaikan ini cuma satu yang pertama sekali saya sudah ditanya reaksi setaranya yang keterampilan tadi kita sudah coba sama-sama ya jadi jadi salah satu reaksi barangkali yang dititrasinya sudah akan coba di lap mn 4 minus tidak tahu lupa saya dipasangkan dengan oksalat atau dipasangkan dengan oksalat ya jadi kerangkanya sudah kita tahu sama-sama oksidasinya Fe2 plus menjadi Fe3 plus kan dalam reaksinya itu ya jadi urutannya sekali lagi besinya tadinya Fe2 O3 berarti besi ini tadinya berapa ini Fe3 plus tapi di asamkan dulu supaya menjadi Fe2 plus setelah direduksi itu walaupun direduksi pakai asam kemudian mungkin kurang asam di asamkan lagi suasananya supaya reaksinya itu dengan kmen 4 terjadi reaksi jadi reaksinya balikkan lagi sebetulnya Fe2 plus menjadi Fe2 plus tujuannya apa nanti tujuannya kita ingin tahu berapa banyak atau berapa persen si dalam biji itu analisis kini jadi biji itu kan campuran masih ya masih enggak semua Fe2 O3 kalau semua Fe2 O3 ya syukur ya tapi banyak kan biasanya ada campuran yang lain-lain pengotor ya oke oke rangka berikutnya saya punya MNU 4 menjadi MN2 plus ya jadi sudah kadang-kadang perlu biasakan melihat oh disitu ada KMNU 4 tapi sebetulnya di dalam KMNU 4 itu nanti jadi MNU 4 sekanya kayaknya tidak terima dalam KMNU 4 boleh sih kalau sudah mau tetap nulis disini KMNU 4 tapi seringkali memudahkan mana yang terlibat redox benar-benar itu yang kita lihat ini K nya itu kan sudah terlibat nanti K atau K plus kita sudah harus pisah-pisahkan mana yang terlibat reaksi redox ini setaranya gimana sangat mudah ini kan begitu yang ini tadi sudah sempat kita setarakan dalam suasana asam kan yang akhirnya yang akhirnya menjadi 4 2 O 8 H plus 7 elektron ya kan nah jadi kalau kita setarakan reaksi nya 5 Maksudnya plus 7 bilang oksidasinya oke ya kasih ya jadi 8 H plus MNU 4 nya 1 5 FE 2 ya jadi 5 FE 3 ya ya jadi kalau kita sudah punya reaksi setara ya tinggal prinsip moralitas setaraan mole sesuai dengan keemisian studiometri oke ya kemarin kita sudah selamat dua pertemuan banyak diskusi kita ya jadi untuk menentukan problem yang kedua itu berapa persen masa itu persen M ternyata persen masa berapa persen masa FE dalam bijih tersebut jadi maksudnya di dalam sekian gram tadi 1,548 itu ada berapa gram FE bagaimana kita bisa menghitung dari data-data titrasi itu saya reaksikan saya reaksikan berapa mol itu MN4 saya punya 41,89 ya mililiter larutan larutan MN4 0,0 281 mol larut oke itu adalah mili mol per mililiter jadi berapa mol 1,18 berapa angka penting yang boleh saya tulis 3 ya berapa jadi 1 berapa angkanya 18 18 18 atau 19 177 1,18 jadi mili mol berarti besinya berapa mili mol berarti besinya jumlah mili mol besi pasti 5 kali 1,5 berapa 5,90 mili mol berapa gram masa besi kalau mau masa 5,9 mili mol besi itu adalah 5,9 kali 56, sekian ya tabelnya yang lengkap gitu sama dengan berapa ya berapa yang saya punya kalkulator jangan pakai kepala mungkin baik pakai kalkulator supaya angkanya bagus 3 30 koma berapa berapa angka penting yang boleh saya tulis mungkin 3 juga ya mungkin 3 juga jadi 3,31 atau 3,30 berapa 3,30 koma berapa 4 ya 3,30 apa ini satuannya miligram jadi yang ditanya apa tadi B itu persen masa kan ini di daerah B ini persen masa besi dalam sampel kita itu berapa ya 3,30 atau 3,30 miligram dibagi total biji kita itu 1534 4 4,3 4,3 ya kan mili kan 2 miligram dibagi miligram habis ya kali 21 ini kesini ya jawabannya 21,3% betul nah kalau sudah diminta mengungkapkannya dalam persen FE2O3 gimana caranya persen FE nya saya tahu tapi ungkapkan sekarang dalam persen FE2O3 berapa gimana caranya juga silahkan saya tuliskan depan sini ada yang punya saran bagaimana cara menghitung persen FE yang 21 tadi kalau dimungkapkan sebagai persen FE2O3 berapa dalam di situ caranya yang mana ayo ada yang punya saran MF ini persen ini persen masa FE2O3 iya tapi di besi ya di masalah ini tadi itu kan sudah tahu tuh persen besinya 21,3% sekarang kalau keungkapkan dalam persen FE2O3 berapa bagaimana caranya yang bagaimana iya jadi gimana saya dari tahu milimol besi misalnya gimana caranya sama jadi milimol FE2O3 sama dengan jumlah milimol FE2O3 dalam biji atau dalam 1,543 gram iya kan biji ini adalah sama dengan milimol itu betul berapa tadi itu 5,9 milimol sama betul siapa yang bilang sama coba tujuh jari siapa yang bilang sama enggak akan diubuh enggak ini logika ini enggak usah dicari logika saja sama sama siapa yang bilang sama beda bedanya itu berapa kali atau gimana hubungannya kalau sama kenapa dari persamaan itu dikali lima juga didapat nanti Fmol FE2O3 ada yang punya pendapat yang jumlah di situ nih saya kan ceritanya gini nih ya kalau dari cerita awalnya biji biji itu sebetulnya apa kandungan utamanya barangkali FE2O3 ada yang lain-lain silikatnya barangkali larutkan semua kan ketika larut jadi apa FE2 semua ya kan jadi FE2 semua FE nya itu semua larut jadi FE2 semua terus sekarang dioksidasi dengan MnO4 semua semua menjadi FE3 kita hitung jumlah FE nya itu 5,90 mmol sekarang saya tanya berapa banyak FE2O3 dua kalinya jadi 11,8 betul ada yang punya pendapat lain sekarang ada punya pendapat sama ada yang punya pendapat jumlah FE2 ke 3 nya itu dua kali jumlah MnO4 FE nya yang mana yang benar sama atau dua kalinya sekarang sudah ada mulai pendapat dua kalinya ayo sangat sederhana jadi ada pendapat lagi sekarang jumlah FE2O3 nya itu sama dengan gimana dikali 5 oh dibagi 5 kali 2 kali 2 ada tiga pendapat sekarang mau kita popin tiga pendapat enggak sekarang kalau saya tanya dengan cara lain kalau saya punya 5,9 mmol FE berapa FE2O3 yang bisa saya buat saya punya 5,9 mmol FE berapa FE2O3 yang bisa saya buat setengahnya 5,9 dibanding 2 kan nah sebetulnya pertanyaan yang kalau saya punya 5,9 mmol FE itu tadinya dari berapa mmol FE2O3 itu sama aja jadi berapa ambil 5 FE2O3 yang saya punya 2 ya kan jadi jangan puter-puter susah-susah ya jelas ya sekarang 5,9 dibagi 2 ya kan ya kan karena semua FE tadi asalnya dari FE2O3 kalau saya punya 5,9 pasti awalnya 5,9 lebih 2 karena setiap 1 mol FE2O3 menghasilkan 2 mol FE ya kan berapa gitu kan oke kalau sudah ya sudah tinggal simple kan masa 5,9 5,9 per 2 milimol FE2O3 berapa ya sudah itu MR nya berapa ya dan akhirnya nanti persen masa FE2O3 3 dalam biji besi berapa oke ada yang dapat angkanya sudah berapa yang masanya masanya 471 cukup ya karena 3 angka penting miligram disini 471 dibagi 15 43 43 ya sekali 100% berapa 30 koma ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan coba kami yang keras pertanyaannya saya ngerti kenapa jadi setengahnya kenapa jadi setengahnya ada sekarang yang bisa bantu jelaskan saya kepada teman sudah kenapa ini jadi setengahnya salah satu kenapa jadi setengahnya jadi kan dari FE300 itu kita mau ubah jadi FE2O3 biar disarai dulu kan jadi 2 FE yang mana FE2O3 yang maulnya FE2O3 yang tadi kan 5,9 itu diubah ke FE2O3 oh yang punya yang satu jadi dibagi oh berarti koefisiennya kan saya punya tadinya itu FE2O3 semua larutkan jadi FE kan FE2 plus terus direaksikan dengan ME64 itu jadi FE3 plus untuk apa itu supaya saya bisa titrasi itu dengan melakukan titrasi itu saya tahu jumlah mol FE nya berapa ya molnya FE nya tadi berubah-ubah jadi FE2 plus berubah jadi tapi total mol FE nya sekarang saya tahu 5,9 nah kalau ditanya sekarang 5,9 itu berasal dari berapa FE2O3 ya kan 1 mol FE2O3 kan 2 mol FE ya biasa ya kan kalau saya punya 5,9 mol FE pasti FE2O3 nya separuhnya itu tadi kenapa separuhnya nah akan sering sekali begitu problem itu jadi saya yakinkan betul lihat problemnya tidak bisa hafal rungusnya problemnya dibaca yang baik terus harus tahu persis logikanya ya logika sederhana saya yakin ya saya yakin kalau sederhana pelan-pelan ada lagi tanyaan oke kalau tidak kita berajak ke contoh yang lain nah ini agak kompleks reaksinya mungkin bertahap coba sudah baca dulu ya baca kemudian diskusikan dengan temannya coba dikerjakan ini agak kompleks jadi maksudnya pertama itu ada reaksi pertama reaksi pertama itu antara apa dengan apa harus dibaca di situ CO2 plus dengan KI ya nanti hasilnya I3 minus dengan CO2 kemudian kemudian nanti E3 minusnya direaksikan secara kuantitatif berarti reaksi secara kuantitatif maksudnya berkesudahan ya reaksinya total stoichiometris jumlah-jumlahnya stoichiometris nah nanti reaksi kedua itu hasilnya adalah I minus dan S4 S4 O6 B minus nah coba sudah kerjakan dulu kalau ditanya dalam suasana apa reaksi terjadi asap awalnya dikasih asam kan jadi kecuali reaksi yang sangat umum saudara pasti akan dikasih produknya apa kalau tidak jadi saudara bisa menuliskan kerangkali kita tidak ingin atau tidak menuntut saudara hafal reaksinya kalau reaksi yang umum lah misalnya logam alkali dengan air jadi apa ya mesti ini reaksi pembakaran saudara harus menuliskan tapi reaksi-reaksi yang seperti ini tidak lah saudara tidak harus jadi reaksi bisa diberikan produk-produknya apa dan nanti bisa menuliskan reaksi secara ada yang keberatan dengan reaksi yang dituliskan di atas ini ya kaduanya ada yang keberatan kenapa kaduan keberatan saudara kalau dia dalam logam logam bebas seandainya dia terlibat redox pasti saya bilang saya tidak sebut produknya itu ada k atau apa jadi pasti k nya ikutan redox tidak itu k nya harus tetap harus tetap tulis k k nya harus tetap begini karena dia tidak malami redox jadi k nya tetap k plus dan boleh sudah tidak usah tulis kalau tidak terlibat redox kan boleh kalau di dalam setengah reaksi elektron harus terlibat ini sekalian restoran muatannya belum nah makanya pakai lah setengah reaksi kurang kali supaya jadi mudah tadi kalau pakai setengah reaksi kan jadi kelihatan kan jadi kelihatan mana yang oksidasi mana yang oksidasi mana yang oksidasi ya i3 minus muatannya berapa total i3 nya minus 1 Sebetulnya itu terdiri dari I2 yang mengatakan I0 ditempeli satu I- Nah, dari satu molekul itu atau satu dia itu ada tiga atom I Tapi dua itu netral sebetulnya, satu dialog tersebut Tapi boleh sudah mau disebut itu bilanosidase nya minus satu tiga atau tidak? Boleh, bilanosidase itu seperti accounting saja asal sudah konsisten Itu kalau disitu Cu nya mengatakan berapa? Satu satu Reduksi kan? I nya, I minus ya Coba, I3 minus nya berarti oksidasi kan? Eh, I3 minus menjadi apa tadi? I minus, ini reduksi atau oksidasi? Reduksi Sekarang I3 minus Oh, I minus menjadi I3 minus Oksidasi Tulis, tulis Ini kan oksidasinya, setelnya setengah, setengah reduksi ini kan? Ini setarakan dulu deh, kamu setarakan dulu Gimana caranya? Gimana caranya? Kalau 2 A plus Ada minusnya dulu disini Eh, ini minus dong Karena ini kan ada CUI, pasti Ini minusnya itu pereaksi kan? Tentang masih Tentang di sini Minus Ya, menjadi CUI Nah, atomnya sudah setara kan? Tinggal elektron sekarang Berarti disini Ya Oke Nah, sekarang yang setengah Apa ini setengah reduksi kan ini? Setengah oksidasinya sekarang Nah Boleh, sekarang kayanya dulu I minus Oke, sudah setara itu? Saya punya 2 CU di sebelah kiri, 2 CU di kanan Saya punya 5I di kiri, 5I di kanan Muatannya saya punya di kiri 4 plus tambah Yang 5 min 1, kanan min 1 Sudah? Setara muatan, setara massa, pasti reaksi di setara Ya? Itu reaksi setara pertama Dua kita lihat sama-sama Semuanya teman-teman sudah mahasiswa I 3 minus Menjadi 3I minus Ya Itu setengah oksidasi reduksi Kalau dari minus 1 per 3 Seolah-olah dalam oksidasinya ya kan I nya di kiri itu Menjadi min 1 Itu naik atau turun? Minus 1 per 3 Jadi reduksi betul kan? Menerima elektron ya Ya kan? Menerima elektron reduksi Terus yang baris keduanya S2O3 Menjadi S4O6 2 minus juga Nah teman-teman sudah setarakan atomnya aja 2S2O3 menjadi S4O6 Betul kan? Atomnya jadi setara Terus elektron yang disetarakan atau muatannya 4 minus di kiri maka 2 elektron di kiri Betul kan? Nah 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 Kemudian tinggal disetarakan Jumlah elektron yang diterima harus sama dengan jumlah elektron yang di Kebetulan 2 sama 2 Oke Sudah tinggal di kiri Ya Ya Jadi reaksi setara ke 2 adalah itu I3 minus I3 minus plus 2S2O3 2 minus menjadi 3I minus S4O6 2 minus Ya? Dicek lagi Dicek lagi Sumlah atomnya I-nya 3 kiri, kanan 3, S-nya 4, 4 kanan, O-nya 6 kiri, 6 kanan Muatannya berapa? Di kiri? Berapa itu muatan di kiri? Di persamaan reaksi paling bawah itu? Min 5 Min 5 ya? Sebelah kanan? Min 5 Min 5 juga Jadi sudah setara Muatan sudah setara, atom sudah setara Oke Gunakan 2 reaksi untuk menyelesaikan 2 yang bawah itu Dan data-data itu Data-data persamaan Pergilah 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 Pukul Pergilah Pukul Pergilah Pergilah Fati Pergilah Pertama Teman surah tuh gak nonton bola lagi Oke, coba kita lihat sama-sama Gimana ini? Jumlah milimol S2O3 Ini kan dari sini ya Dari mililiter kali molan Sekian milimol Empat langkah penting, bagus Kemudian jumlah mol I3-nya Dari koefisien setengahnya Ya kan? Mol koma berapa lah Enggak gitu, setengah kali itu Sekarang jumlah mol Cu2+, dari mana ini? Dari persamaan pertama Setiap 1 mol Cu Eh, setiap 2 mol Cu menghasilkan 1 mol I3- Ya, jadi kalau saya punya 1 mol I3- Mol Cu-nya 2 kali Karena saya punya mol I3-nya setengah kali 0,6 Ini, maka mol Cu-nya adalah 2 kali 2 kali ini Ya kan? Jadi tetap segitu juga Sehingga masa Cu-nya dalam biji tadi adalah 40,1 miligram Persen Cu dalam biji adalah 80,1 dibagi 8,2 persen Logis lah ya Kalau sudah dapat 102 persen Biji itu kan biasanya kotor masih ya Nah sekarang kalau ditanya Cu-nya Cu-nya Biar cepat ya Cu-nya gimana? Jumlah milimolnya sama Jumlah milimol Cu-nya berarti 0,63 Milimol atau mol? Milimol eh Masa Masa Cu Cu-3 dalam biji Berapa? MR-nya berapa? 1,2,3 1,2,3,5 kata teman saya Apa ini? Miligram per milimol Ini milimol eh Mungkin baik juga ketika menghitung Sudah tulis satu aja Supaya kalau ada salah itu kelihatan Oke Ini jadi Berapa deh? 77,9 Jadi persen Cu-nya Persen Cu-nya Dalam biji Dalam biji 15,9 Ya Di 77,97 Dibagi 487 17 15 15 Oke ya Latihan, latihan, latihan ya Jadi nasihatnya itu aja Belajar, belajar, belajar Buah biasa itu Bikin reaksi Bikin reaksi Bikin reaksi Bikin reaksi Cara membuat reaksi Kedua Pertama dan kedua tadi Sekali lagi begini Kita tidak menuntut Saudara Hafal Ya Tapi kerangkanya Reaksinya apa Productnya apa diberitahu. Sekarangnya gimana ya? Menyetarakan reaksi tadi ya. Jadi kimia itu, atau pelajaran apa saja saya yakin, konsep yang dipelajari kemarin harus dikuasai dengan baik sebelum sudah bisa menghitung dengan baik. Kalau menyetarakan reaksi reduksinya nggak bisa, ya nggak akan bisa ngikutin. Jadi harus yang kemarin makanya jangan ditudah. Oh saya nanti belajar sehari sebelum pergi angin ya. Sebetulnya masih ada satu problem lagi. Coba latihan di buku-buku Edis, selamat datang. Dan sudah sempat jam. Masuk mau ditambahin lagi. Capek nanti kamu. Terima kasih. Terima kasih.